Raja Wali Emas, Jilid 09. Ia maklum bahwa kakak kandungnya itu tentulah bertempat tinggal di Nanking, di kota raja yang baru bersama ayah mertuanya, Raja Muda Silu itu. Maka ia mengambil jalan ini dan mengerahkan seluruh tenaga serta kepandayan ginkangnya untuk berlari cepat, tanpa mempedulikan tubuhnya yang amat lelah dan darah segar yang mengucur keluar lagi dari luka dipundaknya karena gerakan-gerakannya ini. Usaha mati-matian ini ternyata tidak sia-sia. Menjelang pagi dia sudah mendengar suara kaki kuda di sebelah depan, mulai memasuki hutan terakhir dalam perjalanan jauh ke kota raja itu. Hatinya masih ragu-ragu. Benarkah suara kaki kuda itu berasal dari kuda yang ditunggangi oleh Beng Kui? Tiba-tiba semangatnya bangkit ketika lapat-lapat ia mendengar jeritan. Beng San Beng San mempercepat larinya dan tak lama kemudian benar saja dia melihat Beng Kui membalapkan kudanya sambil memangku licu yang masih tak berdaya karena kaki dan tangannya terbelenggu. Sambil meringankan langkah kakinya sehingga suara larinya tidak terdengar, Beng San makin mendekati dan akhirnya ia mendengar suara Beng Kui yang sedang mentertawakan, bahkan menghina. Licu, kau sekarang tergila-gila kepada Beng San. Hehehe, benar-benar lucu. Tadinya kau marah-marah melihat aku kawin dengan putri raja muda lu dengan dasar politik, karena kelak aku ingin merebut kedudukan tinggi. Tapi cintaku masih kepada dirimu, licu. Kalau kelak aku menjadi kaisar, atau setidaknya menjadi raja muda, apa salahnya kalau aku beristori dua? Kau tetap akan menjadi istriku yang tercinta. Kenapa kau tidak sabar dan tidak mau mengerti, lalu marah-marah? Kenapa kau sekarang malah kelihatan lebih mencinta adikku yang gila itu? Dia seribu kali lebih baik daripadamu, kau laki-laki palsu, kau pengkhianat. Awas kau, ayah pasti akan membalaskan sakit hatiku licu berteriak-teriak. Beng Kui tertawa mengejek, kau bilang Beng San lebih baik daripadaku? Hahaha, licu, kau tidak mengerti. Dia adalah seorang iblis perusaku wanita. Tak tahukah kau betapa murid Hoa San Pai yang bernama Kua Hang itu sudah dirusaknya, lantas ditinggalkannya pergi, malah dia menikah dengan anak seorang penjahat yang terkenal Song Bun Kui. Tentang ayahmu, hem, suhu tentu akan memaklumi pendirianku. Mendadak suaranya berhenti karena pada saat itu kuda yang ditungganginya terjungkal sehingga dua orang itu terlempar dari atas punggung kuda. Beng Kui terkejut sekali dan cepat melompat bangun sambil mencabut sepasang pedangnya, membalikan tubuh dan dia sudah berhadapan dengan Beng San. Kau, lagi tanda seru. Seperti iblis saja kau, mengapa selalu mengikuti aku Beng Kui berteriak marah? Beng San tersenyum mengejek. Bukan aku yang mengikuti kau, tapi kejahatanmu yang memaksa aku datang. Tidak boleh kau menculik seorang gadis, biarpun dia itu sumoimu sendiri. Sambil berkata demikian, Beng San lalu melangkahkan kaki menghampiri licu yang rebah di atas tanah. Pada saat terjatuh dari punggung kuda tadi, gadis ini masih dalam keadaan terbelenggu, maka jatuhnya lebih parah sehingga pakaiannya sampai robek-robek. Ia kini benar-benar dalam keadaan setengah pingsan, akan tetapi masih cukup sadar untuk bisa menangkap percakapan antara kakak beradik itu. Selagi Beng San melangkah menghampiri licu, Beng Kui yang sudah tak kuat menahan kemarahannya itu sering tak menerjang dari belakang, menggerakkan sepasang pedang liong cuk yang secepat tilat. Awas! Beng San, belakang licu yang melihat ini menjerit. Akan tetapi gerakan Beng San bahkan mendahului jeritannya, Karena pemuda ini sudah membalik, kedua tangannya bergerak, kakinya bergeser dengan langkah-langkah waneh. Secara otomatis tubuhnya menyelinap di antara sambaran dua pedang, tahu-tahu kedua tangannya sudah memasuki ruang kosong di celah-celah kilatan pedang dan mendorong ke arah sepasang pundak lawan. Terdengar Beng Kui mengeluh sebelum tangan Beng San sempat menyentuh pundaknya, sepasang pedangnya hampir terlepas dan di lain saat kedua pedang itu sudah berpindah ke tangan Beng San. Bukan main hebatnya gerakan ini dan dari kedua tangan Beng San itu samar-samar tampak mengebulnya uap putih. Inilah sebuah gerakan dari ilmu silat mukjijat yang dahulu di jamannya pendekar sakti Buk Pun Su disebut ilmu silat pekinho atsut, ilmu sihirawan putih. Karena kemahirannya dalam im yang sin kun, otomatis Beng San dapat mewarisi sebuah gerakan dari ilmu itu dan ternyata hasilnya hebat luar biasa. Beng Kui memandang dengan muka pucat dan mati melotot. Beng San untuk sesaat juga memandang dengan muka marah dan mati berkilat, tetapi dia lalu menyerahkan pedang yang panjang itu kembali sambil berkata, Aku sudah berjanji meminjamkan Liong Cuk Yam sepasang ini kepada kau dan Nona Chiali Chu selama tiga tahun. Janji itu tetap berlaku. Tiga tahun setelah janjiku aku pasti akan mengambil kembali Liong Cuk Yam jantan ini dari tanganmu. Masih tertegun oleh kehebatan adik kandungnya yang secara mukjijat mampu merampas sepasang pedangnya, Beng Kui mengeluarkan tangan dan menerima pedangnya kembali. Kemudian setelah memandang, dengan mata melotot beberapa saat lamanya, ia menoleh ke arah Lichu sejenak lalu membalikan tubuh dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Beng San menarik napas panjang dan menghampiri Lichu. Sekali pedang Liong Cuk Yam pendek itu bergerak di tangannya, nampak kilat menyambar dan sekaligus belangu yang mengikat kaki dan tangan Lichu putus semua tanpa terasa sedikitpun oleh gadis itu. Lichu meloncat bangun, mengeluh dan terhuyung-huyung ke belakang. Baiknya Beng San cepat mengejarnya dan menyambar pundaknya. Alangkah kagetnya pemuda ini pada saat melihat Lichu sudah meramkan mata, tak ingat orang lagi, pingsan dalam pelukannya. Beng San bingung. Ia pun merabat pergelangan lengan gadis itu dan maklumlah ia bahwa gadis ini tidak apa-apa. Hanya karena sudah banyak mengalami ketegangan, kemarahan dan kekhawatiran, ditambah lagi tadi terlalu lama ia tertotok dan terbelenggu, maka begitu ia dibebaskan, di dalam batin dan pikirannya terjadi pukulan yang tak kuat ia menahannya sehingga membuatnya pingsan. Terpaksa Beng San memondong dan membawanya lari keluar dari hutan itu. Dia merasa khawatir kalau-kalau Beng Kui tiba-tiba datang bersama kawan-kawannya. Akan payah juga kalau dia kembali dikeroyok orang-orang pandai sementara Lichu masih pingsan. Lebih baik cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Belum juga dia berlari, dia melihat kuda yang tadi ditunggangi Beng Kui, sekarang sudah sembuh dan sedang makan rumput. Memang tadi ketika merobohkan kuda itu, Beng San tidak mempergunakan serangan mematikan, melainkan menotok dengan lemparan kerikil ke arah lutut kuda sehingga kuda itu terjungkal saja. Dengan girang kini Beng San menghampiri kuda yang masih lengkap dengan pelana dan kendali itu, lalu ia melompat ke atasnya sambil merangkul Lichu. Dengan perlahan ia lalu menjalankan kudanya ke arah utara. Matahari telah naik tinggi ketika kuda yang ditunggangi Beng San sampai di tepi sungai Wong Ho sebelah barat. Beng San membelokan kudanya ke barat, menyusur sepanjang pantai sungai memasuki sebuah hutan yang segar kehijauan dan teduh. Hari itu panasnya bukan kepalang. Walaupun tidak dibalapkan, kudanya sudah berpeluh dan napasnya terengah-engah. Beng San merasa kasihan dan menghentikan kuda itu di bawah sebatang pohon besar di mana air sungai Wong Ho tampak indah kehijauan. Lichu baru saja siuman dari Beng San. Gadis ini merasa kepalanya pening sekali, matanya berputar-putar. Dia mulai membuka sedikit kedua matanya, lalu memejamkannya kembali karena sinar matahari yang menerobos dari celah-celah daun memasuki matanya. Lalu ia teringat betapa indahnya daun-daun pohon di atas tadi, maka dibukanya kembali matanya. Memang indah. Daun-daun pohon yang kecil dengan bentuk sempurna ditimpa matahari, bersusun-susun menimbulkan warna hijau yang dihias sinar kuning emas dan bayangan kehitaman. Bagai benang-benang sutra kuning emas sinar matahari meluncur turun di antara celah-celah daun, kadang-kadang berubah kedudukan karena daun-daun itu bergerak oleh angin. Sampai lama licu terpesona dengan keindahan pemandangan yang belum pernah dia perhatikan sebelumnya. Kemudian terasa olehnya pergerakan nafas dan bunyi berdetik di pinggir telinganya. Makin lebar matanya dibuka. Yang mula-mula tampak adalah sebuah hidung dan sebuah mulut dari muka yang putih. Yang paling jelas adalah bentuk dagu yang keras. Ia pun makin mengerahkan perhatian, memandang kepada muka itu. Tahulah ia sekarang bahwa yang berdetik-detik itu adalah bunyi jantung dalam dada di mana ia bersandar. Ia dipangku orang, di atas sebuah pelana kuda. Dan muka itu, muka Bengkowi. Bedebah kurang ajar kau. Licu seketika timbul tenaganya. Kedua tangannya meraih ke atas lalu dipukulkan dua kali ke muka itu, muka yang dibencinya, muka yang dahulu pernah dicintainya. Muka Bengkowi. Licu sudah berhasil memukul. Sambil terus meloncat dia menjatuhkan diri ke pinggir, lalu berjungkir balik dan di lain saat dia sudah berdiri tegak di depan kuda, siap sedia untuk menyerang lagi. Ia melihat orang yang dipukul mukanya tadi meloncat turun, terus duduk di atas akar pohon sambil menutupi mukanya. Bengsan tak dapat mengelap ketika tadi secara mendadak licu memukulnya. Memang dia pun seperti licu, terpesona oleh cahaya matahari yang secara indah menghias hutan itu dengan sinar benang emas, akan tetapi warna kuning emas itu mengingatkannya akan burung Raja Wali Emas dan sekaligus mengingatkannya kembali kepada Kuahong. Ternih yang dipelinganya kata-kata tuduhan Bengkowi bahwa dia sudah merusak kehidupan Kuahong. Bengkowi tidak tahu keadaan yang sebenarnya, akan tetapi memang tuduhan itu tak dapat disangkalnya pula. Memang ia telah merusak kehidupan Kuahong. Ia telah berdosa besar, besar sekali. Pada saat itulah licu memaki dan memukul mukanya dua kali, yang pertama mengenai pinggir jidatnya dan yang kedua mengenai pinggir mulutnya. Darah mengucur dari kedua tempat itu, sakit rasanya. Akan tetapi hati Bengk San lebih sakit oleh makian tadi. Dia dapat menahan pukulan itu, lalu meloncat turun dan menjatuhkan diri duduk di atas akar pohon, menutupi mukanya dengan kedua tangan untuk menyembunyikan dua butir air matu yang berloncatan keluar. Akan tetapi tanpa disengaja kedua tangannya itu pun menyembunyikan jidat dan bibir yang mengucurkan darah. Setelah kini agak reda peningnya, pandang macelicu makin terang. Dia memandang terbelalak kepada orang yang duduk menutupi muka di bawah pohon itu. Sejenak licu bingung. Ia teringat betul bahwa yang dipukulnya tadi adalah Bengkowi. Tapi orang itu, pakaian itu dan, dan pundak yang terluka itu. Bengk San licu menahan jeritnya, tangan kirinya menutupi mulut, lalu ia melangkah maju tiga tindak mendekat. Bengk San menurunkan kedua tangannya yang menutupi muka. Darah mengucur deras dari luka di jidatnya. Memang bagian tubuh yang teratas ini paling banyak mengeluarkan darah apabila terluka. Pandang macu Bengk San kabur dan diam lihat seakan-akan kuahang yang berdiri di depannya sekarang ini. Kau, kau boleh kukul aku lagi kalau kau suka, bunuh pun boleh, katanya perlahan. Mermang bulu tengkuk licu saat melihat muka yang berlumuran darah dan mendengar suara yang tak berberi ramah ini, seperti suara dari balik kubur. Dia merasa menyesal bukan main. Kenapa dia malah memukul Bengk San yang telah menolongnya dari bahaya yang lebih mengerikan daripada maut? Timbul penyesalan dan kasihannya. Ah, jadi kau kah yang kupukul tadi? Tanyanya dengan penuh sesal sambil cepat maju menghampiri. Setelah dekat barulah Bengk San ingat kembali bahwa gadis ini sama sekali bukan kuahang biarpun pakaiannya serba merah, melainkan chia licu. Nona chia, ini pedangmu, ambil, ambil, ambillah sendiri, katanya lemah. Pedang liongcuk yang pendek itu telah ia selipkan di belakang punggungnya. Siapa bicara tentang pedang? Mul kamu itu, harus diurus dulu, kata licu. Dengan cepat gadis ini sudah berlutut di depan Bengk San, kemudian dengan cekatan ia membersihkan darah dari luka di bibir dan jidat itu tanpa ragu-ragu lagi dan sama sekali tidak jijik licu mempergunakan sapu tangannya dari sutra yang harum untuk mengusap darah. Sapu tangan itu sudah penuh darah, dan luka dikening masih terus mengucurkan darah. Tunggu sebentar, aku mencari air dulu, kata licu. Cepat gadis ini lari ke tepi sungai dan mengambil air dengan mempergunakan daun yang lebar. Kemudian ia datang lagi dan dicucinya luka-luka itu. Cekatan sekali ia bekerja tanpa ragu-ragu dan jari-jari tangannya dengan mesra membersihkan luka yang diakibatkan oleh pukulannya sendiri tadi. Wah, darahnya mengucur terus. Jidatmu ini harus dibungkus, disik licu perlahan dan agak bingung karena tidak ada obat penghenti darah di situ. Dia mencuci sapu tangannya dan mempergunakannya untuk membalut jidat bengsan tentu saja untuk pekerjaan ini ia harus mengangkat kedua lengannya dan seakan-akan memeluk kepala bengsan selama itu, jantung bengsan berdebar tidak karuhan. Lengyaplah bayangan Kua Hong yang selama ini mengikutinya dan membuat ia merasa berdosa hebat. Malah bayangan istrinya, Kue Ebi Goat, istrinya yang tercinta yang selama ini dirindukannya, juga tak nampak pada saat itu. Bukan main cantik jelitanya gadis ini, demikiannya mendengar bisikan-bisikan di belakang telinganya, seakan-akan batang pohon yang dia sandari itulah yang berbisik-bisik. Cantik bagai bidadari. Metu yang bening meraduk itu, mulut kecil mungil dengan hidung yang mancung. Rambut yang panjang hitam awut-awutan, kadang-kadang memperlihatkan kulit leher yang putih kekuningan. Ketika gadis itu membalutkan sapu tangan ke belakang lehernya ia merasa seakan-akan dipeluk dan bengsan meramkan matanya. Ganda sedap mengharum membuat ia seperti mabok dan ketika ia membuka matanya, ternyata pekerjaan gadis itu sudah selesai. Licu masih berlutut di depannya, mukanya sangat dekat, terlalu dekat seakan-akan dia dapat merasai tiupan napas gadis itu. Dua pasang metu bertemu, saling pandang, saling terkam dan sukar terlepas lagi. Mulut licu agak terbuka, matanya redup dan bulu metu yang panjang itu bergerak-gerak. Bisikan di belakang telinga bengsan semakin mendesak. Dia cantik bukan main. Dan agaknya suka kepadamu. Hem, tunggu apa lagi? Hajar. Licu menjerit kecil sambil melompat mundur. Hampir berbareng di saat itu juga bengsan sambil duduk membalikan tubuhnya. Tangan kanannya yang terkepal lantas memukul batang pohon besar di belakangnya. Bluk! Saking kerasnya dia menghantam, kepalan tangan itu melesak masuk ke dalam batang pohon sampai ke pergelangan tangannya. Eh, haha, ahaha, kenapa? Kenapa kau memukul pohon licu yang kini sudah berdiri, memandang dengan metel, terbelalak terheran-heran. Bengsan perlahan-lahan bangkit berdiri, menarik napas berkali-kali. Dia masih sempat mendengar suara yang berbisik-bisik tadi seperti mencertawakannya dari jauh. Setelah dia mendengarkan betul-betul, itu sebenarnya adalah suara daun-daun pohon tertiup angin. Ia bergidik. Betapa bahayanya bisikan-bisikan tadi. Bisikan iblis yang setiap saat menggoda manusia. Untung dia dapat mengalahkannya tadi dan biarpun kepalan tangannya terasa sakit, dia merasa lebah hatinya. Kini tanpa ragu-ragu ia dapat mengangkat muka memandang wajah licu. Bengsan, kenapa kau memukul pohon tanyanya sekali lagi? Ahaha, tidak, tidak apa-apa, Nona. Mukamu tadi menakutkan sekali. Bukan salahku. Mukaku memang buruk. Sekarang tidak lagi, buru-buru licu memotong. Tadi, sedetik sebelum kau memukul pohon. Aku sampai kaget dan menjerit. Bengsan, kenapa mukamu bisa berubah-ubah? Sudah nasibku, Nona. Ketika kecil aku dipaksa makan racun. Apakah sekarang mukaku masih menakutkanmu? Licu memaksa senyum, matanya bersinar-sinar lagi. Tidak lagi. Sekarang tidak. Hanya tadi sebentar, ahaha, membuat aku teringat akan kata-kata Bengkui tadi. Kau disebut iblis perusaku wanita. Memang aku iblis, bukan hanya iblis, bahkan kau tadi pun menyebutku berdebah dan kurang ajar, memang demikianlah aku. Bengsan menunduk dan menarik nafas, merasa betapa memang ia tepat sekali disebut demikian setelah apa yang dia akibatkan pada diri Kuahong. Dia berdosa kepada Kuahong dan lebih-lebih lagi kepada Bigoat. Aku tadi mengira kau Bengkui, maka aku memaki demikian. Kembali Bengsan menarik nafas panjang. Memang tidak banyak selisihnya, Nona Chia. Kami berdua, ahaha, kami bukan orang baik. Licu memandang dan menjadi terharu. Muka itu kurus benar, tapi kulitnya sekarang putih dan, hem, ampan sekali. Apalagi alis yang berbentuk golok itu, dan sepasang netu yang tajam luar biasa. Rambutnya tidak terpelihara, pakaiannya pun hampir menyerupai pakaian jembel. Memang jika terlihat lahirnya saja jauh bedanya dengan Bengkui yang mentereng dan rapi. Tapi harinya, jauh niat bedanya. Bengsan, katanya setelah mereka berdua tercekam oleh suasana hening. Malam tadi di atas genteng, kenapa kau menangis? Apakah aku menangis? Aku sudah lupa. Sebelum kau muncul lu untuk menolongku, kau menangis. Tangismu memilukan sekali biarpun hanya terdengar sebentar. Bisa jadi. Aku menangisi keadaanku, juga keadaan dia yang dulu kuadungkan, ku kagumi sebagai kakakku yang mulia dan perkasa. Kiranya dia sama saja dengan aku. Kau kenapa? Kau, kau baik sekali, Bengsan. Ucapan ini terdengar lantang dan terus terang. Ketika Bengsan mengangkat muka memandang, kembali dua pasang metel bertemu dan Bengsan melihat pandang matu yang jujur dan tahu bahwa pernyataan Nona ini keluar dari hatinya. Ia menarik nafas. Bukan, sayang sekali. Benar seperti yang dikatakan olehnya, aku seorang jahat, perusak hati wanita, aku seorang penuh dosa. Tak percaya. Aku tidak percaya suara licu makin keras penuh kesungguhan. Gadis ini diam-diam merasa aneh. Sesuatu yang aneh terjadi dalam dirinya. Meskipun sudah lama sekali ia bertunangan secara resmi dengan Bengkui, namun hubungannya sama saja dengan hubungan kakak beradik, seorang Suheng dan Sumoy. Belum pernah jantungnya menggetar, seperti tadi ketika ia membalut kepala Bengsan. Malah belum pernah berdekatan seperti tadi dengan Bengsan. Apakah artinya semua ini? Dan ia sama sekali tidak mau percaya kalau Bengsan seorang jahat, seorang perusak wanita. Bengsan memandang dengan melongo. Tiba-tiba dia merasa jantungnya berdebar keras. Penuh keharuan dan kengerian dia memandang pada wajah jelita itu. Sudah terlalu sering dia melihat wajah gadis-gadis yang mencintanya, terutama sekali wajah Kuahang dan istrinya Kwee Bligoat. Sinar metu dan wajah mereka itu seperti wajah licu sekarang ini, demikian mesra, demikian jelas cinta kasih terbayang pada sepasang metu yang bening itu. Tak boleh ini. Sekali-kali tidak boleh. Ia tidak mau berlaku sembrono seperti dulu. Dia tak mau melukai hati gadis, apalagi gadis seperti licu. Dulu sudah banyak gadis-gadis yang hatinya terluka olehnya. Nona Chia, aku harus berterus terang kepadamu. Memang aku seorang laki-laki penuh dosa dan apa yang dikatakan Suheng Bu tadi, semuanya betul belaka. Kemudian dengan suara tegas jelas, sama sekali tidak ragu-ragu dengan pengakuannya itu, sebab ia hendak meringankan tekanan dosanya yang menindih isi dada. Ia kemudian menceritakan kepada licu telah melakukan perhubungan dengan Kuahong, kemudian meninggalkannya karena ia sudah jatuh cinta dengan Kuei Bigoat dan kemudian ia ikut bersama Bigoat Keminsan dan menjadi suami istri di sana. Diceritakannya pula betapa Kuahong menjadi rusak hatinya dan jadi seperti gila, apalagi setelah ternyata bahwa hubungan mereka itu telah mengakibatkan Kuahong mengandung. Aku telah berdosa besar kepada Kuahong, aku telah merusak hidupnya. Dan aku lebih berdosa lagi kepada istriku yang belum tahu akan hal itu. Seharusnya dulu aku mengaku di depan Bigoat, tetapi aku pengecut, aku takut kehilangan dia, jadi aku seakan-akan menipunya. Ah, dosaku bertumpuk-tumpuk, nona cia. Sudah sepatutnya kalau orang semulia engkau membenciku, menganggap rendah kepadaku seperti yang dikatakan oleh suhengmu itu, demikian bengsan menutup ceritanya. Licu sejak tadi mendengarkan dengan matel, terbelalak dan muka yang sebentar pucat sebentar merah. Entah mengapa dia sendiri tidak tahu, mendengarkan penuturan bengsan tentang pengalaman dengan beberapa orang gadis cantik ini, dadanya terasa panas dan ingin sekali ia marah-marah. Ingin sekali ia menampar muka bengsan tetapi juga ingin sekali ia menangis. Kau, kau, laki-laki matu keranjang makinya dengan suara serak sambil berdiri dan berlari pergi dari tempat itu. Nona cia, ini pedangmu, bawalah. Bengsan juga berdiri dan sekali ia meloncat, ia sudah berada di depan licu, pedang pendek liong cukiam telah ia cabut dan ia angsurkan kepada gadis itu. Herannya bukan main ketika ia melihat muka yang jelita itu basah oleh air matu yang bercucuran. Licu menggunakan tangan kiri mengusap di air matanya. Tanpa mengeluarkan kata-kata dan tanpa memandangi muka bengsan ia menyambar pedang itu lalu berlari pergi lagi. Isaknya terdengar memilukan ketika tubuhnya berkelebat di depan bengsan pemuda ini berdiri bengong memandang ke arah tubuh berpakaian merah yang berlari cepat itu. Berkali-kali dia menarik napas panjang dan seperti patung ia memandang ke depan sampai bayangan merah itu lenyap di telan kejauhan. Hahaha puter ibu tekiamung itu cinta kepadamu, adikku mendadak suara itu terdengar di belakang. Bengsan terkejut sekali, cepat berputar dan dia berhadapan dengan seorang laki-laki bertubuh raksasa yang gagah sekali dan yang berdiri sambil tersenyum lebar dan bertolak pinggang. Tua kau bengsan berseru birang dan maju merangkul laki-laki gagah perkasa itu. Hahaha bengsan adikku. Dimana-manakah selalu menghadapi keruatan dengan wanita? Hahaha kau bikin aku mengiri saja. Tantu aku, jangan menggoda aku. Bagaimana keadaanmu? Kemana saja selama ini kau pergi bengsan menjadi gembira kembali sesudah bertemu dengan laki-laki tinggi besar itu. Siapakah dia? Bukan seorang biasa, melainkan seorang bekas pejuang yang sudah terkenal namanya sebagai pemimpin dari perkumpulan peklian pai yang banyak jasanya dalam perjuangan menumbangkan kekuasaan pemerintah Mongol. Namanya adalah Tanho dan semenjak dahulu menjadi sahabat baik bengsan, malah Tanho menganggap bengsan sebagai adik angkatnya sendiri. Tanho juga seorang gagah yang memiliki ilmu silat tinggi. Sebetulnya yang membuat dia amat dikagumi bengsan bukanlah ilmu silatnya, melainkan jiwa kepatriotannya yang luar biasa besarnya. Dalam hal perjuangan, Tanho sama sekali tak bisa disamakan dengan orang seperti Bengkui yang berjuang karena ada pamrih untuk memetik buah dari hasil perjuangannya itu untuk keperluan dan kesenangan diri pribadi. Perjuangan yang dilakukan Tanho dengan perkumpulan rahasianya adalah perjuangan suci tanpa pamrih. Kalaupun ada pamrih, maka pamrih itu hanya ingin melihat rakyatnya terbebas daripada belenggu penjajahan. Jadi pamrihnya bukan untuk kepentingan diri pribadi, tetapi demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena inilah setelah pemerintah Mongol tumbang, Tanho dan teman-temannya tidak termasuk bekas-bekas pejuang yang ikut gontok-gontokan untuk memperebutkan kedudukan dan kemuliaan di kota raja. Tan Twako, kau hendak pergi kemanakah kembali Beng San bertanya, untuk sejenak ia lupakan penderitaan batin yang sedang mengamuk di hatinya ketika bertemu dengan orang yang amat disayangnya ini. Santai, Adi San, sebetulnya tidak sengaja aku dapat bertemu dengan kau di sini. Pagi tadi aku melihat kau naik kuda sambil memangku seorang Nona yang tampaknya sakit atau pingsan. Tadinya aku curiga melihat keadaan Nona itu maka aku tidak menegurmu dan diam-diam mengikutimu. Maafkan kecurigaanku ini. Kemudian aku melihat bahwa dia adalah Nona Chialicu Putri Butek Tiamong Chia Wigan, Tanho berhenti sebentar, kemudian dengan muka sungguh-sungguh ia berkata lagi, Santai, sebetulnya pertemuan ini sangat mengembirakan hatiku dan kebetulan sekali. Andai kata kita tidak bertemu di sini, agaknya aku pun akan mencarimu di Minsan untuk minta bantuanmu. Girang hati Beng San bahwa teman baiknya ini tidak melanjutkan bicaranya tentang licu. Ia sudah merasa malu sekali kalau ada orang berbicara tentang gadis-gadis yang pernah membuat hidupnya kacau balau. Dengan penuh gairah ia lalu berkata, Katakanlah, tuaku, apakah urusan yang mengganggumu? Tentu adikmu ini dengan hati lapang siap sedia membantumu. Kalau hanya menghadapi urusan pribadi, mana aku berani mengganggumu, adik Beng San. Hanya ada satu macam urusan yang memaksaku minta bantuan siapapun juga. Urusan negara Beng San menduga. Dia tahu akan watak laki-laki raksasa itu. Tanho mengangguk. Patriot-patriot palsu itu benar-benar menjemukan. Mereka kini mengacau dan berusaha merampas kedudukan Kaisar Taju, merasa bahwa mereka lebih berhak daripada bekas pahlawan Giugo Anciang. Hem, benar-benar tidak ubahnya dengan anjing-anjing yang memperebutkan bangkai serigala yang tadinya mereka keroyok. Aku sudah mendengar juga tentang itu, tuaku, bahkan sudah bertemu dengan Ho Aisemong yang bersekongkol dengan Raja Muda Lu Siawong. Aku mendengar tentang rencana mereka yang akan bergerak dari luar dan dari dalam, Bagus Tanho melompat bangun, lalu duduk kembali di atas akar pohon. Jadi mereka sudah bersekongkol pula? Kalau begitu lebih mudah untuk sekaligus menghancurkan mereka. Adikku, karena inilah maka aku minta bantuanmu. Aku dan teman-temanku dari Pek Lian Pai sudah siap dan malah Kaisar sudah pula memberi bantuan pasukan untuk menumpas para pemberontak tak tahu malu itu. Santai, dengan kau di sampingku, aku akan merasa kuat untuk menghadapi mereka yang tak berboleh dipandang ringan itu. Dan, perlu ku beritahukan kepadamu, yang kau sebut Lu Siawong tadi, dia itu adalah mertua dari kakak kandungmu Teng Bengkui. Jadi, kalau kau membantuku, kau tentu akan berhadapan dengan Tan Bengkui sebagai musuh. Bengsan mengangguk. Hal itu pun aku sudah tahu, tuaku. Kemudian secara singkat Bengsan menuturkan pertemuannya dengan kakak kandungnya itu di rumah Ho Aisemong. Hanya soal licu tidak ia ceritakan. Tan Ho amat senang mendengar ini. Kalau begitu, mari kau ikut denganku. Kita akan bergerak dari utara, membersihkan pemberontak-pemberontak yang datang dari sana. Ho Hai Siawong tidak akan berani sembarangan bergerak kalau komplotan-komplotannya dari utara belum kuat benar membantunya. Aku bersedia membantumu, tuaku. Hanya saja, aku masih belum tahu pasti, belum yakin akan tujuan pergerakanmu sekarang ini. Orang-orang itu saling memperebutkan kedudukan dan semua yang ku dengar menyatakan bahwa Kaisar sekarang ini, bekas pemimpin pejuang Ciu Goan Chiang adalah seorang yang tidak adil. Sekarang ternyata kau membantu Kaisar. Apakah menurut pendapatmu Kaisar Tacu yang betul dan mereka yang tidak puas itu salah? Adikku Beng San, kau tidak mengerti tentang keadaan negara, memang hal ini tidak aneh karena kau tidak mempedulikannya. Tetapi aku yang selalu mengikuti perkembangannya, dapat melihat dengan nyata. Dengarlah kata-kataku ini, adikku. Sudah jelas bahwa dalam perjuangan menumbangkan kekuasaan Mongol, pemimpin besar Ciu Goan Chiang sudah membuktikan bahwa dialah seorang pemimpin yang pandai dan hanya dia yang akan mampu memimpin rakyat dan memajukan negara yang baru saja terbebas dari belenggu penjajahan. Andai kata bukan Ciu Goan Chiang yang dalam perjuangan dapat menyatukan semua unsur kekuatan rakyat, mana perjuangan melawan Mongol bisa tercapai. Tan Lok berhenti sebentar untuk meredakan gelora dalam dadanya, lalu disambungnya perlahan dan tenang. Bahaya yang mengancam keadaan negara masih belum lenyap. Bangsa Mongol yang melarikan diri ke utara setiap waktu tentu hendak mencoba merampas kembali tanah jajahannya. Belum lagi bangsa-bangsa lainnya yang hendak mengambil keuntungan dari keadaan kacau balau sehabis perang. Kita semua membutuhkan bimbingan seorang yang kuat lahir batin, sedangkan perjuangan membuktikan bahwa hanya Ciu Goan Chiang yang mempunyai kemampuan untuk tugas berat itu. Pengangkatan dirinya sebagai kaisar telah disetujui oleh semua pemimpin para pejuang, kembali ia berhenti. Akan tetapi bengsan mengemukakan pendapatnya. Kalau begitu, kenapa masih banyak orang yang merasa kurang puas dan menganggap dia kurang adil karena tidak memberi kedudukan kepada para bekas pejuang? Kalau menurutkan pendapat setiap orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri, di dunia ini memang tak akan pernah ada keadilan. Mana bisa timbul keadilan kalau semua orang menghendaki bahwa yang enak-enak dan yang baik-baik itu seyogianya diberikan kepadanya saja? Soal kedudukan bukan hal yang semudah orang bicarakan. Tentu saja kaisar harus memilih orang dengan amat hati-hati untuk didudukan pada suatu pangkat, disesuaikan dengan kecakapan orang itu. Bagaimana nanti jadinya kalau seorang bekas kepala rampok diangkat menjadi menteri yang mengurus kekayaan negara? Bagaimana akan jadinya kalau seorang yang hampir tidak pandai menulis diangkat menjadi menteri kebudayaan? Seorang yang buta akan urusan pemerintahan diangkat menjadi menteri urusan negara. Tentu akan menjadi makin kacau kalau hal-hal semacam itu dilakukan hanya untuk memenuhi pamrih bekas-bekas pejuang yang menganggap diri sendiri paling berjasa itu, kembali tanhok bicara penuh semangat. Kalau begitu, menurut anggapan tuako, kaisar taju atau bekas pejuang ciu-guan ciyang itu adalah seorang yang sempurna dan semua rakyat harus mentaati saja apa yang ia kehendaki? Tanhok tertawa. Adikku, tidak ada seorang manusia yang sempurna sama sekali di dunia ini. Para dewa sekalipun masih belum sempurna karena masih tidak luput dari kesalahan. Tentu saja kaisar tak terkecuali. Aku takkan membantah jika ada orang yang dapat mengemukakan kesalahan-kesalahan, cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan kaisar. Setiap manusia sudah pasti memiliki kekurangan-kekurangan dan cacat-cacatnya. Akan tetapi dalam hal kenegaraan, adalah keliru kalau menilai kedudukan seseorang dari tabiat pribadinya. Seharusnya dilihat pelaksanaan dari tugasnya, hasil dari pekerjaannya, dan kemampuan pada dirinya. Kiraku tidak ada orang lainnya yang lebih pandai dan lebih bijaksana dan lebih tepat untuk menduduki singgah sana daripada kaisar yang sekarang ini. Oleh karena mengingat bahwa dia adalah pusat dari kekuatan kerajaan yang baru, pusat dari pemerintahan sesudah kaum penjajah jatuh, maka sudah seharusnya lah kalau kita mendukung dan membantunya. Bukan semata-mata membela pribadi Ciu Goan Ciyang yang sekarang sudah menjadi kaisar pacu, melainkan mendukung dan membela pemimpin dari bangsa kita. Kalau tidak kita bela, lalu pimpinan terjatuh ke dalam tangan orang yang tidak bijaksana, tidak mampu, apalagi yang jahat seperti bekas-bekas kepala rambok macam Hoa Sembong, ah, akan bagaimanakah jadinya dengan negara kita? Setelah mendengar penjelasan dan penuturan Tan Hock secara panjang lebar, akhirnya Tan Beng San menyatakan suka ikut dan membantu Tan Hock untuk menggempur dan menghalau para pemberontak yang hendak mendatangkan kekacauan itu. Hal ini bukan semata mecu karena semangat Beng San bangkit oleh hurayan Tan Hock, akan tetapi untuk melupakan atau menghibur kehancuran hatinya. Tiba-tiba dia merasa malu untuk pulang ke Minsan, untuk berhadapan muka dengan Bigoat, istrinya yang tercinta itu. Untuk sementara waktu dia ingin menjauh dulu. Memang kadang kalau hatinya penuh rindu, perasaannya juga hancur kalau ia teringat betapa Bigoat sudah mengandung ketika ia tinggalkan kehoasan. Sudah mengandung beberapa bulan. Inilah sebabnya kenapa ia melarang ketika Bigoat menyatakan keinginan hatinya hendak ikut pergi dengan suaminya itu kehoasan. Di puncak sebuah bukit kecil yang ditumbuhi beberapa batang tohon raksasa terdapat sebuah rumah papan yang kecil menyendiri. Tak ada rumah lain dari puncak sampai ke kaki bukit kecuali pondok kecil itu. Sunyi seperti sekelilingnya, namun harus diakui bahwa hawa udara amat sejuk dan pemandangan alam amat indahnya dari puncak itu. Di lareng dan kaki bukit tampak pohon-pohon kecil yang menghijau. Hanya di puncak itulah adanya beberapa pohon raksasa yang sudah tua dan amat besar lagi tinggi. Seperti biasanya setiap hari, pada pagi hari itu pun sunyi, seakan-akan tempat itu tidak ada penghuninya. Akan tetapi kesunyian pagi hari itu tidak lama sebab segera terdengar lapat-lapat suara tangisan seorang wanita, tangisan yang amat memilukan. Terisak-isak wanita itu menangis, kemudian terdengar keluannya. Kau bunuhlah aku, bunuhlah aku, ah, alangkah kejihatimu, kau melebih segala iblis, kau bunuhlah aku. Lalu disusul suara laki-laki, suaranya halus tapi penuh ejakan. Kau selalu minta mati saja, sudah sebulan lebih permintaanmu tak lain hanya itu saja. Bosan aku mendengarnya. Bukankah sudah jelas bahwa aku sangat sayang kepadamu, bahwa aku cinta padamu? Manis, apakah kau bosan tinggal di tempat sunyi ini? Apakah kau ingin ikut denganku merantau ke utara? Di sana indah sekali. Apakah kau pernah menyaksikan gurun pasir? Aku tidak inginkan apa-apa kecuali mati. Kau bunuh sajalah aku lagi-lagi suara wanita itu memohon. Sudahlah, mari kau ikut ke utara. Tentukah senang dan kau akan melihat betapa besar cintaku kepadamu, laki-laki itu tertawa. Tak lama kemudian tampaklah seorang laki-laki muda yang tampan keluar dari pondok itu, memondong seorang wanita muda cantik yang lemas tak berdaya, agaknya telah tertotok jalan darahnya. Laki-laki muda itu bukan lain adalah Siang Choa Ong Giam Kin, pemuda Raja Ulari yang jahat itu. Adapun wanita yang bukan lain adalah Ligiok atau Nyonya Tioki yang telah ditawan dan dilarikannya sebulan yang lalu. Ligiok kelihatan pucat dan berduka sekali, akan tetapi ia tidak berdaya karena memang kalah kuat dan kalah tinggi kepandainya. Setelah tiba di luar pondok, Ligiok berkata sambil menarik napas panjang, Giam Kin, agaknya Tian sudah menakdirkan aku menjadi teman hidupmu. Sudahlah aku tidak akan membantah lagi dan aku mau ikut denganmu ke utara. Asal selama hidupku aku tak akan bertemu dengan suamiku dan kau membawaku ke tempat yang jauh, aku menurut. Giam Kin girang sekali dan memeluknya. Betulkah kata-katamu ini? Aha, bagus sekali, adikku yang tercinta. Mari ku bawa kau ke surga di utara dan kita hidup bahagia di sana. Hahaha, seperti orang gila Giam Kin memeluknya muda itu sambil menari-nari. Hush, gila kau. Tak usah aku kau gendong-gendong terus seperti orang lumpuh, hayo lepaskan totokan pada tubuhku dan aku akan jalan sendiri di sisimu selama hidupku. Sambil tersenyum-senyum dan terus-menerus menggoda dengan ceriwi sekali Giam Kin lalu menurunkan Ligiok dan menotok beberapa jalan darahnya, kemudian mengulut punggung nyonya muda yang cantik itu. Ia tidak khawatir membebaskan Ligiok karena kalau Ligiok melawan, dengan mudah ia akan dapat mengatasinya kembali. Setelah bebas dari totokan, Ligiok terhuyung-huyung lemas. Memang tubuhnya lemas sekali, terbawa oleh perihnya perasaannya yang ditahan-tahan. Pada saat Giam Kin maju memeluknya untuk mencegahnya jatuh, ia berkata, suaranya halus mesra. Biarkan aku mengasuh di bawah pohon ini dulu, aku, aku pening dan lesu sekali. Sambil memeluknya Giam Kin lalu membawa Ligiok ke bawah pohon raksasa dan mendudukannya di atas akar pohon itu yang keluar dari dalam tanah seperti tubuh hular besar. Ligiok menjatuhkan diri duduk di situ, lalu meramkan matanya mengumpulkan tenaga. Ketika ia sedang meramkan mata, terbayanglah wajah suaminya dan terbayang pula pengalamannya ketika ia tertawan oleh Giam Kin. Hatinya bagai ditusuk-tusuk pisau rasanya dan tak tertahankan lagi kembali air matanya beber cucuran turun. Ahaha, kekasihku, lagi-lagi kau menangis, Giam Kin mendekat dan hendak merangkul leher Ligiok. Tiba-tiba saja Ligiok menggerakkan kedua tangannya, lalu memukul ke depan sekuat tenaganya. Giam Kin memang sudah siap sedia karena orang yang cerdik ini mana mau percaya begitu saja akan sikap menyerah dari nyonya muda yang selalu berkeras untuk membencinya ini. Cepat ia melompat mundur untuk menghindarkan diri dari penyerangan tiba-tiba ini. Ligiok juga melompat berdiri dan memandang kepada Giam Kin penuh kebencian. Manusia iblis, aku Ligiok bersumpah tidak akan mau hidup sebelum menghancurkan kepalamu, membelah dadamu dan mencabut keluar isi dadamu teriak Ligiok penuh kemarahan yang meluap-luap. Hehehe, galaknya, tapi malah lebih manis Giam Kin mengejek. Kau perempuan tak tahu desayang orang. Aku ingin membuat kau bahagia dan ingin mencintamu selamanya. Kiranya kau seorang yang tidak punya jantung. Baiklah, aku akan menjadikan kau barang permainanku, nanti kalau sudah bosan akanku lempar ke jurang biar menjadi makanan serigala. Ligiok tidak sudi mendengarkan lagi, terus saja ia menerjang dengan kaki tangannya, mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk membunuh manusia yang sangat dibencinya ini, yang sudah merusak hidupnya. Akan tetapi, seperti beberapa kali yang sudah-sudah, kali ini pun ia tak berhasil mengalahkan Giam Kin yang memang amat lihai itu. Ia malah dipermainkan oleh Giam Kin yang mengelap ke sana kemari, berloncatan sambil mengejek dan menggoda. Giam Kin ingin membuat Ligiok kelelahan lebih dulu untuk kemudian ditawan lagi dan dipermainkan. Memang pada dasarnya hati Giam Kin memiliki kekejaman yang luar biasa, sudah bukan seperti manusia lagi. Hal ini tidak aneh kalau dipikir bahwa dia adalah murid tunggal dari manusia iblis yang wongkawai dan semenjak kecil sudah banyak melakukan kekejaman-kekejaman. Tubuh Ligiok masih amat lesu, maka ketika dipermainkan oleh Giam Kin dia menjadi semakin payah dan lemas. Akan tetapi dengan nekat nyonya muda ini menyerang terus mati-matian dengan tekat membunuh atau mati dalam pertempuran ini. Tiba-tiba terdengar suara aneh di atas, suara melengking yang sangat nyaring sehingga menggetarkan jantung. Kemudian di dari puncak pohon raksasa di bawah mana dua orang itu sedang bertempur, melayang turun seekor burung raksasa yang berbulu kuning emas. Di punggung burung itu duduk seorang wanita muda cantik yang sinar matanya tajam dan liar. Sebelah tangannya memegang sebuah cambuk yang bercabang lima di mana terikat lima batang anak panah hijau. Di punggungnya tergantung sebuah pedang pusaka. Inilah kuahang yang menunggang burung raja wali emas yang sakti itu. Hai hai hik, Giam Kin, kebetulan sekali. Tak usah aku mencarimu kau sekarang mengantar nyawa kepadaku kata kuahang ketika ia mengenal istri dari suhengnya, Tio Ki. Akan tetapi ia tidak menegur Li Giok yang tadi amat terdesak hebat oleh Giam Kin itu. Sinar kuning emas menyambar turun dan burung itu telah menerkam ke arah kepala Giam Kin. Bukan main kagetnya Giam Kin melihat penyerangan ini. Cepat ia melompat mundur dan membentak, siapa kau. Bergidik juga ia melihat wanita cantik menunggang burung raja wali yang bermata liar itu. Sementara itu Li Giok segera mengenal kuahang. Ia girang mendapat bala bantuan, akan tetapi juga heran dan kaget sekali menyaksikan keadaan kuahang yang tidak wajar ini. Adik hang serunya. Burung itu masih beterbangan berputar-putar di atas mereka. Kuahang berkata dengan suara mengejek, Li Giok, tidak lekas lari menunggu apa lagi? Apa kau mengharapkan tertawan oleh lawanmu yang tampan ini? Hehehe, kau mau main gila di belakang suamimu, ya? Kalau ada halilintar menyambar kepalanya, kiranya Li Giok takkan begitu kaget seperti ketika ia mendengar ejekan ini. Sejenak ia memandang dengan matu, terbelalak kepada kuahang yang duduk di punggung burung. Lalu terlihat olehnya, sepasang matu yang mengerikan itu. Li Giok tertusuk hatinya, sambil terisak-isak ia lalu lari pergi dari situ, diikuti suara ketawa yang mengerikan dari kuahang. Dasar watak diam kin metu keranjang dan keji. Melihat nona cantik jelita di punggung burung itu, ia segera tertarik sekali hatinya. Sekarang ia sudah mengenal wanita muda yang duduk di punggung burung itu. Kuahang murid Hoa San Pai yang cantik itu, yang dulu pernah membuat ia tergila-gila juga. Karena dia sendiri seorang ruatak keji, maka sinar ganas dan liar pada sepasang metu kuahang itu baginya malah mendatangkan perasaan menyenangkan, malah menjadikan kuahang makin manis dalam pandang matanya. Pula ia memandang rendah kepada kuahang, karena murid Hoa San Pai saja sampai di mana si kelihayannya. Aha, ku kira tadi siapa? Tidak taunya adik manis dari Hoa San Pai? Turunlah nona manis, dan mari bersenang-senang dengan aku. Boleh aku membonceng di punggung burungmu yang indah itu? Tiba-tiba sinar hijau menyambar sebagai jawaban. Giam kin tertawa mengeje, akan tetapi segera ketawanya berubah seruan kaget ketika lima batang anak panah itu menyambar kepadanya dengan kecepatan yang amat luar biasa, seperti kilat menyambar. Ia segera menjatuhkan diri di atas tanah dan hanya dengan care begini ia dapat menyelamatkan dirinya. Selaka baginya, wanita yang duduk di punggung Raja Wali Emas itu ternyata lihai bukan main. Burungnya menyambar-nyambar rendah, sedangkan anak-anak panah pada ujung cambuk itu terus menyambar-nyambar dengan pukulan dahsyat sekali. Giam kin mencabut suling ularnya dan berusaha menangkis, akan tetapi baru dua kali menangkis saja sulingnya sudah terlepas dari tangannya dan mencelat entah kemana. Demikian hebatnya tenaga pukulan kuahang sampai-sampai dia sendiri tidak mampu menangkisnya. Mulailah pengejaran yang mengerikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!